Hai guys, welcome to today's video. Hari ini aku mau bikin product recommendation yang beda dari biasanya. Kalau biasanya aku bikin product recommendation tuh dalam suatu video ada banyak banget produk, di video kali ini aku akan bahas satu produk aja. Produk yang akan aku bahas ini adalah exfoliating toner, dan dia adalah exfoliating toner andalan aku ketika aku lagi jerawatan. Produk itu adalah By Wishtron Mandelic Isid 5% Skin Prep Water. If you are a follower of mine on Twitter, kalian pasti udah apal banget aku tuh sering banget jawab-jawabin ManFest yang pertanyaannya apa exfoliating toner terfavorit? Aku pasti jawabnya si By Wishtron Mandelic Isid ini. Aku bahkan udah ngeracunin banyak banget mutual aku sama toner ini, dan semuanya responnya positif. So I'm really happy karena rekomendasi aku bekerja di orang lain. Karena kita kan gak pernah tau ya yang namanya skincare itu kan cocok-cocokan, tapi rasanya ketika aku merekomendasikan sesuatu yang aku suka, dan orang lain juga suka, dan di kulit mereka itu bekerja, di dalam hati kecilku ya aku merasa seneng aja. Dari semua exfoliating toner atau exfoliating pads yang udah pernah aku coba, produk ini tuh bener-bener satu yang paling ngefek, terutama ke jerawat dan bekas jerawatnya. Yang bikin aku kagum adalah dia stay true to its claim, jadi sesuai sama klaimnya. Dan menurut aku, aku belum melihat banyak orang bahas soal Mandelic Isid Toner ini, tapi karena ini hasilnya bener-bener ngefek bagus banget di aku, aku pengen nge-share ini ke kalian. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang produknya, aku mau ngomongin sedikit soal penggunaan exfoliating toner pada saat kulit sedang berjerawat. Ada pandangan membolehkan pakai exfoliating toner ketika jerawatan, ada juga yang sebaiknya nggak usah pakai, takutnya malah exfoliating toner itu memperburuk keadaan jerawat. Aku sendiri termasuk orang yang sebelah coba-coba aja sih, lihat gimana efeknya di jerawat. Kalau misalnya memburuk, dihentikan, kalau misalnya membaik, dilanjutkan. Karena nggak semua exfoliating toner itu efeknya sama di kulit. Ada yang cukup mild, jadi bisa dipakai di kulit yang sedang berjerawat. Ada juga yang terlalu tinggi, yang harsh, sampai nggak bisa dipakai ketika kulit sedang bermasalah. Dan biasanya kayak gitu tuh aku ngeliat dari kemampuan kulit aja, jadi dipakai sekali, lihat efeknya kayak gimana, dipakai dua kali. Kalau masih bagus, lanjutin. Kalau misalnya jerawat yang memburuk, drop the product. Jadi pandangan manapun, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Mau kalian pakai atau nggak pakai exfoliating toner ketika sedang berjerawat, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Tinggal sesuaikan aja sama kemampuan kulit, tahan apa nggak. Karena setiap produk formulasinya beda-beda. Jadi udah clear ya, penggunaan exfoliating toner ketika sedang berjerawat, itu disesuaikan sama kemampuan kulit. Kalau misalnya kulitnya nggak kuat, jerawatnya makin memburuk, nggak usah dilanjut, nggak usah dipaksain. Sebelum aku breakdown produknya, aku mau cerita dulu gimana aku discover by Wishtrend Mandelic Acid Toner ini. Jadi pertama kali aku lihat produk ini muncul di timeline Instagram aku itu waktu dibahas sama Kak Vania Beauty and Acne, sama Kak Stefan Skin Chemically. Kalau Kak Vania bilang produknya itu bagus ngefek di kulit, tapi experience yang dikasih pas lagi dipakai itu tuh agak sedikit bikin deg-degan karena bikin perih di kulit. Tapi kalau Kak Stefan justru nggak cocok sama sekali, malah sama Kak Stefan tonernya dikasih ke ketiak. Dan efeknya diketiak malah lebih bagus daripada di muka. Setelah baca review dari Kak Vania dan Kak Stefan, aku nggak ada niatan langsung mau nyoba. Karena ngeliat dari harganya juga nggak terlalu murah di luar range harga aku gitu loh. Tapi suatu hari aku ditawarin sama The Naked Series lewat Instagram untuk nyobain toner ini. Jadi mereka ngirimin aku travel size-nya, kemudian nanti aku review. Ini nggak dibayar, jadi kayak cuman barter review aja. Aku dikasih produk, kemudian aku kasih reviewnya. Dan mereka bilang kalau misalnya nanti review aku bagus, dibandingkan yang lainnya, aku bakal dikasih full size-nya. Karena waktu itu nggak cuma aku doang yang dihubungin sama The Naked Series, ada beberapa blogger juga. Dan ternyata aku terpilih buat dapet full size dari toner by Wishtrend ini. Makanya kenapa disini aku punya dua size. Ini yang full size-nya, ini yang travel size-nya. Ini yang mereka kirimin pertama kali ke aku. Dan karena review aku setinya memenuhi sama keinginan mereka, aku dikirimin full size-nya. For the record, yang ini belum dibuka. Karena aku masih ada exfoliating toner lain yang harus dihabiskan lebih dulu. Supaya ini PAO-nya nggak jalan. The reason why I'm telling you this story is to put the transparency out there. Karena aku mau mendepankan transparansi, jadi aku nggak beli produk ini. Aku dikasih. But this is not sponsored, dan video ini sendiri nggak sponsored. I just feel like I wanna share this product with you. Karena aku sendiri ngerasain produk ini tuh efeknya bagus banget di kulit aku. I think that's what bloggers should do these days. Don't be scared of saying that it's sponsored or gifted. Aku tuh pernah ada petawaran kerjasama beberapa kali. Yang isinya nggak ngebolehin aku untuk ngomong kalau produk itu pemberian dari brand. Bilangnya aku harus beli sendiri. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. I mean, I don't understand what the fuss is all about. Kalau misalnya itu pemberian dan bagus, I will say it's good. Kalau misalnya nggak ngefek di kulit, I will say so as well. Kayaknya nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang dikurangkan. Nggak ada masalahnya gitu loh kalau misalnya jujur. Oke, cukup basah-basahnya. Kita langsung masuk aja ke penjelasan produknya. Jadi bentukan produknya seperti ini. Ini full size-nya yang ukuran 120 mili. Kalian bisa cari produk ini, baik yang full size ataupun travel size-nya, di website-nya The Naked Series. Kalau misalnya di luar itu, yang official aku nggak tahu ya. Karena The Naked Series itu distributor resmi brand by Wishtrend. Untuk yang full size-nya, ini dibanderol di harga Rp310.000. Dan untuk travel size-nya yang ukuran 30 mili, dibanderol di harga Rp135.000. I know it's a little bit out there. Harganya, aku pun merasa ini di luar range harga aku. Karena menurut aku mahal itu di atas Rp150.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini, udahlah harganya Rp300.000. Dan takutnya nggak cocok, mendingan kalian coba dulu aja si travel size-nya ini. Karena aku pun pake ini tuh cukup lama sih habisnya. Mungkin 3 apa 4 bulan gitu baru habis. Terus juga, you don't need a lot. Karena ini kan exfoliating toner. Biasanya paling cuma dipake 2-3 kali seminggu. Dan cuma dipake malam hari. Jadi kalian nggak akan go through this product cepet-cepet. Ketika kalian beli produknya, kalian akan dapetin kotaknya juga. Tapi aku udah nggak ada kotaknya, udah aku buang kayaknya. Tapi nggak masalah. Karena kalaupun misalnya nggak ada kotaknya, di sini udah ada ingredients list-nya semuanya tertulis di sini. Klaimnya apa juga udah tertulis. Jadi kalian nggak akan bingung ini exfoliating toner buat apa. Dan ingredients-nya apa aja. Karena di botolnya udah tertera semua. Aku bakal bacain klaim produknya di sini apa. Jadi ini adalah exfoliating toner yang klaimnya bisa dipake setiap hari. Dia nggak bikin kering. Dia finish-nya melembabkan. Dan tidak mengiritasi kulit. Dia diformulasikan dengan Mandelic Acid sebagai exfoliating agent-nya. Untuk membantu mencerahkan warna kulit. Dan mengangkat sel kulit mati. Serta mencerahkan warna kulit dan meratakan tekstur kulit. Aku bakal nge-highlight ulang apa yang barusan aku baca. Jadi dia itu fungsinya untuk mencerahkan warna kulit. Mengangkat sel kulit mati. Dan meratakan tekstur. Untuk bagian bisa dipake setiap harinya atau nggak. Itu sebetulnya tergantung lagi kulit masing-masing. Aku pribadi nggak pernah bisa pake exfoliating toner setiap hari. Jadinya aku pake produk ini tuh 2 hari sekali. Biasanya cara untuk ngetes ketahanan kulit kita terhadap exfoliating toner. Atau exfoliating products in general. Itu mulai dari pake 1 kali seminggu dulu. Jadi kita lihat toleransi kulit kita terhadap produknya tuh gimana. Baru nanti kalau udah lewat 1 kali seminggu fine-fine aja. Tambahin lagi frekuensinya jadi 2 kali seminggu. Kemudian 3 kali seminggu. Dan biasanya jadi 2 hari sekali. Selanjutnya soal ingredients list-nya. Aku bakal taruh screenshot dari Incy Decoder. Tentang ingredients list si Mandelic Acid ini somewhere on the screen. Supaya kalian bisa ikutan baca. Jadi yang aku suka dari toner ini adalah. Kalau kalian belum tau cara baca ingredients list. Itu diperhatiin aja. Yang di awal-awal itu biasanya ingredients yang ditulis punya konsentrasi yang lebih tinggi. Semakin ke belakang dia semakin rendah konsentrasinya. Makanya kenapa aku seneng banget sama produk ini. Karena Mandelic Acid-nya di urutan kedua. Yang mana itu berarti. It takes up most of the parts in this toner. Daripada dia di tengah-tengah. Atau di akhir-akhir malahan. Karena itu bisa jadi it's less effective. Kalau misalnya kalian perhatiin. Di top 6 ingredients-nya itu semuanya bahan aktifnya bagus-bagus. Di urutan pertama itu Aqua. It means that it's water-based toner. Yang kedua itu Mandelic Acid-nya. Yang ketiga ada Butilan Glycol. Yang keempat ada Beta Glucan. Dan di urutan ke-6nya ada Licorice Root Extract. Yang aku sebutin barusan itu adalah Star Ingredients. Yang banyak banget aku temuin di toner. Dan mereka semua tuh punya efek yang bagus-bagus di kulit. Dan aku seneng banget. Karena mereka tuh ada di urutan teratas gitu loh. Di dalam toner ini juga ada Centella Asiatica Extract. Sebagai antioksidan. Licorice Root Extract-nya itu setelah aku untuk mencerahkan. Kemudian si Beta Glucan dan Panthenol-nya itu bagus untuk menenangkan kulit. Nah karena kita lagi bahas ingredients-nya. Jadi aku mau sekalian aja bahas sedikit tentang Mandelic Acid-nya itu sendiri. By the way aku gak punya degree dalam chemistry. So this information aku dapet dari baca-baca di internet. Terutama dari Insidicoder. Karena menurut aku itu website helpful banget. Dan sangat informatif dalam nge-breakdown ingredients dalam sebuah produk. Jadi kalau misalnya kalian mau baca penyelesaannya. Nanti aku bakal taruh link-nya. Jadi kalian juga bisa baca. Jadi Mandelic Acid itu adalah salah satu bentuk AHA yang berasal dari Almond. Dia itu memang klaimnya bisa mengangkat sel kulit mati. Melembutkan kulit. Mencerahkan warna kulit. Dia juga bersifat antioksidan. Dari beberapa studi itu dia termasuk ingredients yang menjanjikan. Untuk nge-treat jerawat dan bekas jerawatnya. Terutama bekas jerawat yang menghitam atau PIH. Cuman Mandelic Acid itu sendiri adalah ingredients yang sensitif terhadap sinar matahari. Jadi kalau misalnya kalian mau cari produk yang fokusnya memang di Mandelic Acid. Pastiin produk itu punya packaging yang warna packaging-nya itu agak burem. Jadi kemasan botolai itu gelap atau gak terawang. Seperti si Mandelic by Wishtrend ini. Seperti yang kalian lihat ini kan warnanya coklat gitu. Jadi dia gak putih yang bisa langsung tembus sinar matahari. Packaging-packaging kayak gini tuh sebenernya udah wajar di dunia skincare. Terutama untuk bahan-bahan yang mudah teroksidasi atau mudah rusak karena sinar matahari. Biasanya mereka dikemas dengan kemasan seperti ini untuk menghindari produknya rusak lebih cepat. Aku punya contoh packaging lain yang sama-sama punya main ingredients itu Mandelic Acid dengan packaging yang juga gelap. Nah ini contohnya dari The Ordinary. Seperti yang kalian lihat dia kayak gelap gitu. Jadi dia packaging-nya gak kayak si serum niacinamide atau alpha-arbutin yang putih. Tapi ini gelap temaram gitu. Ini adalah Mandelic Acid 10% plus HA. Jadi yang ini kandungan Mandelic Acid-nya sampai 10%. Sementara by Wishtrend ini 5% aja. Keduanya punya packaging yang sama-sama aman dari sinar matahari. Jadi gelap kayak gitu. Jadi ini take notes aja. Misalkan kalian mau cari atau explore dari brand lain sama-sama produk yang mengandung Mandelic Acid. Pastiin kemasannya itu warnanya gelap. Supaya shelf life-nya juga panjang. Karena kita kan pasti gak pengen kan produknya rusak apalagi kita belum pakai banyak. Paling sedih tuh udah kalau misalnya produk oxidize atau rusak karena sinar matahari. Kalau misalnya kalian perhatiin di botol-botol The Ordinary yang warnanya gelap kayak gini. Akan ada tulisan UV Protective Packaging-nya. Jadi ini menandakan bahwa kemasan gelap pada skincare itu tuh bukan cuma demi estetik aja. Tapi juga demi melindungi kandungan di dalam produknya. Tekstur dari toner ini sendiri tuh watery. Jadi cair banget gitu. Dia mudah menggelincir. Menyerapnya juga gampang banget. Biasanya aku pakai tangan aja. Gak usah pakai kapas juga ini udah enak banget. Baunya itu kayak bau spidol sebetulnya. Tapi gak terlalu kenceng sih. Kalau udah di-blend ke kulit tuh baunya gak kecium lagi sih. Finish-nya juga sesuai sama claim-nya yang bilang kalau dia ini lembab. Dan ini udah terbukti dari review mutual-mutualku di Twitter. Karena kata mereka juga ini adalah expo toner yang unik banget. Karena gak kayak expo toner pada umumnya yang kadang bikin kering. Kalau pakai expo toner ini tuh gak berasa kayak pakai expo toner. Bener-bener rasanya tuh kayak pakai hydrating toner. Aku bahkan sering lupa kalau aku tuh pakai expo toner. Jadi malah aku layer sampai 3 kali tuh pernah. Untungnya aku gak overexpo setelahnya. Karena emang rasanya tuh lembab banget di kulit. Finish-nya tuh agak tacky memang. Aku gak paham ya gimana bisa produknya tuh diformulasi sedemikian rupa. Dengan tekstur yang cair banget kayak air. Tapi begitu di-apply ke kulit. Finish-nya tuh bisa lembab banget. Bisa tacky kayak pakai toner yang kental. Makanya aku bilang kalau misalnya kalian belum menemukan jodoh di expo toner. Mungkin kalian mau coba si Bio-Wister Mandelic Acid ini. Karena ini bener-bener ngasih experience yang menyenangkan banget di kulit. Cuman aku perhatiin. Kadang kalau misalnya jerawatnya agak kebuka gitu. Jadi kadang aku tuh ada jerawat yang udah kering. Terus aku potolin. Jadi kan kulitnya agak kebuka gitu. Kalau misalnya kena expo toner tuh agak cekit-cekit sedikit. Cuman kalau menurut aku pribadi. Rasa perihnya itu biasa aja sih. Masih much-much bearable. Dibandingkan waktu aku pakai Avoskin Miraculous Toner. Itu bener-bener perih banget. Gatel. Sakit banget. Tapi kalau Bio-Wistrain ini. Cekit-cekitnya masih ya. Kalau dari 1 sampai 10. 1 lah. Cuman gak tau ya toleransi perih orang-orang beda. Cuman aku mau ngasih tau aja upfront. Biar kalian gak kaget kalau misalnya pas pakai toner ini ada rasa cekit-cekitnya gitu. This toner does give that kind of sensation. Jadi be prepared. Tapi rasa perih itu gak terjadi setiap saat. Jadi aku sendiri kerasain itu tuh cuman. Ya paling 1 dari 20 kali pemakaian. Itu pernah sekali kerasa cekit-cekit. Tapi sisanya gak pernah kerasa. Untuk cara pakenya sendiri. Seperti yang aku bilang di awal. Aku biasanya pakai tangan aja langsung. Gak perlu pakai kapas. Because it's an exfoliating toner. Dia adalah chemical exfoliator. Dia gak perlu pakai kapas pun juga dia bisa bekerja dengan sendirinya. Karena dia bekerja secara kemiawi. Cuman kalau misalnya kalian lebih nyaman pakai kapas. Silahkan pakai kapas. Yang mana aja yang penting kalian nyaman. Untuk gimana cara pakenya di skincare rutin. Aku biasanya pakai ini setelah aku double cleansing. Jadi habis pakai first cleanser. Pakai sabun muka. Aku lanjut pakai toner ini. Habis itu dilanjut sama hydrating toner. Sebenernya sama seperti yang selalu aku bilang. Mau hydrating toner duluan. Mau exfoliating toner duluan. Gak ada yang salah. Gak ada yang bener. Main di tekstur aja. Karena dia teksturnya cair banget. Biasanya aku taruh dia di urutan paling pertama. Soalnya hydrating toner aku lagi pakai dari S&P. Dan S&P itu jauh lebih kental daripada by Wishtrend. Jadi biasanya aku pakai dia dulu. Baru aku pakai si S&P. Tapi inget ya. Gak ada yang salah. Gak ada yang bener. Jadi gak usah dibikin ribet. Mau kalian taruh ini setelah hydrating toner. Pakai ini. Terus hydrating toner lagi juga silahkan. Gak ada yang salah. Yang penting di kalian nyaman. Dan gak bikin kondisi kulit semakin memburuk. Oke aku kira aku udah menutup cukup banyak aspek dari toner ini. Aku akan menutup video ini dengan menampilkan kondisi kulit aku selama aku pakai toner ini. Jadi waktu aku nge-review buat The Naked Series tentang toner ini. Aku disuruh untuk nge-review produknya setelah 2 minggu pemakaian rutin. Dan seperti yang aku bilang. Kalau pakai toner ini aku pakai 2 hari sekali aja. Dan di malam hari doang. Dan pas banget waktu itu kulit aku tuh lagi bener-bener marah lagi. Yang banyak banget jerawat pustules. Yang keluar matanya. Kayak keluar putih-putihnya gitu. Itu aku juga gak tau karena apa. Baik di pipi, di jidat. Itu tuh keluar semua. Jadi pas banget buat ngetes gimana performa by Wishtrend waktu itu. Dan aku waktu pakai tuh sebenernya gak terlalu berasa ya ada perubahannya. Tapi karena aku foto di awal pemakaian dan di akhir pemakaian. Itu tuh begitu disandingkan. Kelihatan banget bedanya. Aku sampe gak percaya. Kayak wow. Dalam 2 minggu. Bukan cuma jerawatnya aja yang hilang. Tapi bekas jerawatnya juga mulai memudar. Itu adalah progres tercepat yang pernah aku lalui dengan exfoliating toner. Karena sebelumnya gak pernah bisa secepat itu dalam waktu 2 minggu. Biasanya makan waktu 1 bulan lebih. Bahkan dengan exfoliating serum Cleveru yang aku juga suka. Itu tuh gak bisa secepat itu. Tapi tentunya kalau misalnya kalian mau pakai exfoliating toner. Kalian gak boleh melupakan penggunaan sunscreen di pagi hari. Karena penggunaan exfoliating toner. Membuat kolik kita jadi semakin sensitif sama sinar matahari. Makanya kenapa pakai sunscreen setelah pakai exfoliating toner itu penting banget. Pun kalian gak pakai exfoliating toner. Juga kalian harus tetap pakai sunscreen. Karena hyperpigmentation itu bisa diperparah sama sinar UV. Walaupun kalian pakenya tuh cuma seminggu sekali. Kalian ya tetap harus setiap hari itu pakai sunscreen. Karena misalnya malam ini kalian pakai tonernya. Kolik kalian itu akan sensitif sama matahari selama 2 minggu ke depan. Jadi gak bisa hanya karena kalian pakai malam ini. Besoknya pakai sunscreen paginya. Kemudian malamnya kan gak pakai toner tuh. Besok paginya gak pakai sunscreen. Itu gak bisa kayak gitu. Karena photosensitivity-nya itu berlangsung selama 2 minggu ke depan. So it's really important untuk ngebarengin penggunaan toner ini sama sunscreen. Jangan di-skip karena kalau misalnya kalian di-skip. Aku takutnya malah ini gak memberikan efek yang positif di muka gitu loh. Malah yang ada kulit kalian semakin kusam, burnt, dan bekas jerawat malah gak teratasi. Oke so that's all about by Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Semoga aku udah meng-cover cukup informasi tentang produk ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk cobain. Kalian bisa aja langsung ke website The Naked Series. TheNakedSeries.co. Dan kalian bisa pilih mau beli yang full size-nya langsung. Atau beli yang travel size-nya dulu. So that's all for today. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye!